Akhirnya kadrun bisa bernampas lega, Ahok bukan kepala otorita IKN. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com Tahun 2020 kemarin Bapak Presiden menyebutkan empat nama yang kemungkinan akan menjadi kepala otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Di antaranya adalah Pak Bambang Brojonegoro, Basuki Cahaya Purnama, Tumyana, dan Azwar Anas. Belakangan setelah undang-undang Ibu Kota Negara disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden menyebutkan juga ada di antaranya mereka yang punya latar belakang sebagai insinyur, arsitek, dan berhasil memimpin daerah. Nah ya, siapapun yang nanti Bapak Presiden akan memilih, memimpin Ibu Kota Negara, maka kita sungguh tim seleksi, tim yang mengevaluasi yang Bapak Presiden bentuk, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya Sebagai kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara Memilih menetapkan sesuai dengan kami akan komitmen bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh Presiden khusus untuk kepala badan otorita ini Tidak akan menerima dengan lapang dada Dan tetap mendukung Pak Bambang ini nanti akan Memujudkan Ibu Kota Negara Akhirnya, teka-teki mengenai siapa kepala otorita Ika Nusantara terjawab sudah Sebelumnya, Jokowi membeberkan beberapa nama kandidat yang dianggap cocok Salah satunya yang menarik perhatian adalah Ahok Nama Ahok tentu saja bikin heboh Terlebih karena nama ini selalu berhasil bikin banyak kadrun kejang-kejang Seperti terkena serangan jantung, kelojotan, dan kadang ngamuk-ngamuk sambil menggaruk dinding Awalnya saya pikir Ahok boleh juga Apalagi kalau beneran terjadi Bakal heboh dunia perpolitikan tanah air Tapi seiring berjalannya waktu Jokowi kembali memberikan petunjuk lain Jokowi pernah menyampaikan sejumlah kriteria kepada calon kepala otorita IKN Yaitu berasal dari non-partai politik Mantan kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek Nah, dengan demikian Ahok sudah tersingkir karena dia dari PDIP Lalu, di media sosial dan WhatsApp ada beredar pesan berantai Dimana disenyalir nama depan kepala otorita IKN memiliki inisial B Lantas, pikiran banyak orang lari kepada Ahok lagi Basuki Cahaya Purnama Tapi, ada juga jandaan yang seru Bisa jadi B yang dimaksud adalah Baswe dan Anis Hahaha, Bambuk Menopel, Bahar Smith Wah, kacau deh ya kalau nama ini yang beneran jadi kepala otorita Meskipun sebelumnya PKS dengan konyolnya mengusulkan Agar Anis menjadi konsultan pembangunan IKN Karena konsep sumersapannya akan diterapkan di IKN Tapi, memang benar inisialnya B Ternyata yang dimaksud adalah Bambang Susantono Saya belum pernah lho dengar nama ini Selain itu, nama Doni Rahayu juga ditunjuk sebagai wakil kepala otorita Keduanya akan segera dilantik Penunjukan Doni Rahayu oleh Jokowi dinilai telah memenuhi sejumlah kriteria Yang pernah disebutkan Jokowi sebelumnya Yaitu, latar belakang profesi arsitek Jika disimpulkan, Bambang Susantono memiliki kiprah panjang dalam birokrasi dan pemerintahan Sementara Doni Rahayu, hampir sepanjang karirnya Dijalani di perusahaan swasta, Sinar Mas Group Saat ini, ia menjabat sebagai Managing Director Presiden Office, Sinar Mas Land Selesai Tak ada lagi penasaran Tak ada lagi rasa penasaran akan siapa nama kepala otorita IKN Bukan Ahok, seperti yang dipikirkan banyak orang Saya pribadi juga sudah merasa gak mungkin lah Ahok itu jadi kepala otorita IKN Mengingat tugasnya di Pertamina itu masih sangat banyak Ada PR besar yang menunggu diselesaikan Gak mungkin dia langsung menjadi kutuloncat Diangkat jadi kepala otorita padahal jabatan di Pertamina belum terbilang lama Dengan demikian, pengumuman dua nama di atas tidak menimbulkan kehebohan Atau narasi-narasi liar Mulus dan tak ada kendala berarti Setidaknya, Kadrun bisa bernafas sedikit lega Setelah berbulan-bulan harap-harap cemas memikirkan apakah Ahok bakal dipilih atau tidak Mungkin sebelumnya, setiap hari mereka tersiksa dengan ketakutan Ahok akan jadi kepala otorita IKN Setiap malam, mungkin mereka sering susah tidur karena bayangan Ahok terus menghantui dan meneror malam mereka Untuk pada Kadrun, tenang Kalian bisa santai sejenak Orang yang kalian benci tetap di Pertamina Semua orang juga tahu Kalau Ahok yang terpilih, kalian bakal jadi kayak cacing disiram saus sam yang super pedas Kalian mungkin bakal ngamuk Gebrak-gebrak meja, tinju pohon pisang karena gak terima Bisa jadi kalian bakal rencanakan aksi demo bersilid-silid untuk menolak Ahok Sambil cari sponsor yang mau mengerahkan logistik besar ngalangan lain logistik event MotoGP Kalau Bambang Susantono dan Donny Rahayu, mereka gak akan ribut Salah satunya mungkin mereka tak begitu mengenal dua orang ini Sama seperti saya, jadi gak ada ikatan politik di masa lalu yang bisa membangkitkan emosi Gak kenal maka gak demo, kedua nama ini kurang terekspos berita Jadi tak ada resistensi atau penolakan yang berarti Jokowi cerdik dalam hal ini dengan memilih sosok bukan dari parpal manapun Dan memiliki latar belakang krediwal dan sesuai bidangnya Terlalu riskan, kalau menunjuk orang seperti Ahok, apalagi milih saya Akhir kata, semoga saya JKN lancar jaya Investor banyak yang mau masuk dan garap IKN, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Ini baru awal bos, dan butuh proses sangat panjang untuk menjadikan IKN full sampai selesai Nah untuk para kadrun, minimal bisalah istirahat dengan tenang Gak insomnia lagi Insomnia itu bahaya loh, karena dulu ada Crazy Rich yang gak bisa tidur Lalu beli mobil Tesla di marketplace Obat insomnia kan mahal, kadrun mana ada uang sebanyak itu Bagaimana menurut Anda? Ya, Bapak Presiden mengharapkan tentu ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan Dimana tentu saja semua tantangan refleksi ke masa depanan kita akan terangkum di dalam kota ini Bagaimana nanti kota ini dikelola misalnya Bagaimana interaksi antar warga, bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai kota tersebut Dan tetap, sekali lagi, ini kota yang harus humanis Harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antar warganya Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik, sekali lagi Tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial Kami ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant Sehingga sekali lagi ini akan menjadi kota untuk semua A city for all Terima kasih telah menonton!